Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah tentang inisial assessment Kenapa inisial assessment penting? Karena inisial assessment ini sifatnya pasti kalian lakukan saat kalian jaga IGD Semua pasien trauma, jadi kalau kamu ketemu soal trauma, kamu langsung ingat inisial assessment Jadi semua pasien trauma yang di IGD, kalian harus lakukan inisial assessment Itulah langkah pertama kalian lakukan saat bertemu dengan pasien Apa sih yang dinilai dari inisial assessment teman-teman ya? Pertama kita lakukan primary survey Kita nilai A pertama ya, A, airway maintenance Jadi kita lihat airwaynya, apakah patent atau tidak teman-teman ya? Jika tidak patent, teman-teman bisa terdengar bunyi gargling Atau bunyi stridor Atau bahkan tidak ada sama sekali, teman-teman, tidak ada bunyi nafasnya Kalau misalnya gargling sama stridor ini Atau suara ngorok satu lagi ya, teman-teman Kalau di soal, suatunya suara ngorok Kalau ketemu tiga ini, berarti dia sumbatannya parsial Kalau yang tidak ada, berarti total sumbatannya ya Seperti itu Cara dengarnya gimana dok? Cara dengarnya kamu panggil aja namanya ya Papa, 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 namanya siapa? Seperti itu Kalau misalnya ada suara serak, ada suara gargling, ada suara setidur Itu kemungkinan ada sumbatan di situ Berikutnya breathing B Jadi abis A ke B, breathing Nah, breathing ini nilainya gimana? Kita nilai dari perkembangan dinding dada Pergerakan dinding dadanya Pergerakan dinding dadanya Kamu cukup lihat aja pergerakan dinding dadanya Dia mengembang sempurna Ada yang tertinggal atau tidak Seperti itu ya Berikutnya circulation Circulation ini kita nilai secara cepat Teman-temannya secara cepat Dengan merabah nadi Teman-temannya Dengan merabah nadi Merabahnya bisa di nadi yang arteri radialis Atau arteri Di karotid teman-temannya Jadi teman-teman Rabah saja secara cepat Dia ada nadi apa tidak Nah, kalau misalnya A tidak ada gangguan dari A, B, C ini Salah satu aja teman-teman ya Salah satu aja ada gangguan Teman-teman langsung masukkan ini ke prioritas pertama ya Ke pasien prioritas pertama Ke P1 Nah, kalau misalnya A, B, C ini clear teman-teman ya A, B, C nya clear Pasiennya bisa diajak ngomong Terus pasiennya hanya butuh penanganan secara cepat Itu kita masukkan ke P2 Jadi dengan kata lain teman-teman ya P1 ini adalah yang Membutuhkan penanganan Segera teman-teman ya Atau membahayakan nyawa Bahayakan Nyawa Jadi kalau tidak kita tetap laksana sekarang Dia akan pindah alam Seperti itu teman-teman ya Nah, kelihan P2 ini Dia urgent tapi tidak emergency Teman-teman ya Jadi dia kalau ditunda Baru bermasalah Tapi Ada kan suatu kondisi yang urgent Seperti itu Jadi tidak emergency tapi urgent Tidak emergency Tapi urgent ya Oke Berikutnya ada satu lagi namanya P3 Teman-teman ya Di IGD Nah, P3 ini apa dok? P3 ini dia A, B, C nya juga clear Sama kayak yang P2 ya Dia A, B, C nya clear Tapi membedakan Yang cara gampangnya teman-teman ya P3 ini pasiennya bisa jalan Dan bisa manggil dokternya ya Pasiennya bisa jalan Oke, jadi kalau ada pasien Tentang ke IGD Jalan gitu ya Tidak diantar Terus dia manggil dok 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 Obati saya Seperti itu ya Nah, itu pasuk P3 Teman-teman ya Dia tidak gawat Tidak darurat Bahkan dia bisa rawat jalan Seperti itu Itu adalah P3 ya Contoh kasusnya seperti apa dok? Contoh kasus nih teman-teman ya P1 Pasien kecelakaan Tidak sadarkan diri Nah, seperti itu P2 Misalnya pasien fraktur Tapi teman-teman ya Fraktur di ekstremitas saja Seperti itu Pasien P3 P3 kemasukan benda asing Di telinga Seperti itu teman-teman ya Itu contoh soalnya saja Oke Kenapa sih ini penting ABC nih teman-teman ya Oke ABC ini penting Karena kalau teman-teman perhatikan Airway Berarti udara masuk Beriting Pertukaran oksigen Sirkulasi Sirkulasi darahnya ya Berarti ABC ini memastikan Bahwa darah itu sampai ke otak Teman-teman ya Dia memastikan bahwa Darah atau oksigen teman-teman ya Memastikan oksigen itu Harus sampai ke otak Biar otaknya enggak iskemia Seperti itu Nah Karena kita memastikan Oksigen ini sampai ke otak Kita mengevaluasinya Bagaimana dok Kita mengevaluasinya Dengan menilai Disability-nya Yang D ini Atau kita menilai GCS-nya Teman-teman ya Oke Nanti cara menilai GCS Kita bahas di topik Beda saraf ya Seperti itu Jadi kita tahu Apa yang kita cari Di pasien gawat darurat Seperti itu teman-teman Oke Jadi yang kamu Lakukan assessmentnya GCS-nya Yang kamu laporkan Ke konsulannya Teman-teman ya Kalau kamu jaga IGD Pasien kecelakaan Yang kamu laporkan Ke konsulannya Adalah GCS Setelah kamu perbaiki ABC Teman-teman ya Jadi pertama Perbaiki ABC Terlebih dahulu Oke Setelah Kamu pastikan GCS sudah dinilai Sudah tidak gawat darurat lagi ABC sudah clear semua Baru kamu lakukan Langkah exposure Teman-teman ya Kamu lihat pasiennya Adakah luka di sini Adakah luka di situ Seperti itu teman-teman ya Oke Lalu setelah primary survey selesai Kita sudah Stabilkan pasiennya Pasien sudah stabil GCS sudah bagus Kita lakukan secondary survey Teman-teman ya Kita lakukan anonesis ample Allergynya apa Last medicationnya apa Terakhir ngapain Seperti itu teman-teman ya Riwayat pengobatan Seperti apa Lalu last meal Itu lagi Last meal itu makanan terakhir Teman-teman ya Oke berikutnya Physical examination Baru kita lakukan Physical examination Yang lengkap Teman-teman ya Head to toe Kamu lakukan pemeriksaan Dari atas sampai Dari ujung rambut Kepala ini sampai Ke ujung kaki Baru kamu lakukan Pemeriksaan penunjang lainnya Di secondary survey Jadi selama Pasien itu ABC-nya belum clear Teman-teman ya Selama ABC ini belum clear Kamu belum boleh pindah Pindah fase Teman-teman ya Kamu masih harus berkutat Di ABC-ABC ini Terus sampai dia clear Teman-teman ya Seperti itu Oke Ada yang ingin tanyakan Untuk ini Belum dokter Oh sorry nih Ada yang nanya nih Di privat Dok P1, P2, P3 itu apa? Oke mungkin Belum Masih bingung teman-teman ya Jadi P1, P2, P3 Jadi kalau teman-teman jaga Di IGD yang Sesuai standar teman-teman IGD yang sesuai standar Paling gampang rumah sakit Tipe A teman-teman ya Oke Kalau kamu lihat Pelantai IGD Ada tiga warna teman-teman ya Ada yang warna merah Ada yang warna merah Oke Lantai yang warna merah Itu adalah P1 Pasien yang gawat Darurat Kalau nggak ditata laksana Dia pindah alam Teman-teman ya Seperti itu Tandanya apa? Tadi ABC-nya terganggu Salah satu aja Teman-teman ya Seperti itu Lalu P2 P2 ini tandanya kuning Jadi kalau kamu lihat Lantai di IGD Warna kuning Teman-teman ya Nah Kalau kamu lihat Lantai di IGD Warna kuning Itu adalah yang Tidak emergensi Tapi urgent ya Kalau kamu tunda Dia bisa bahaya Seperti itu Satu lagi Ada P3 P3 ini lantai IGD-nya Warna hijau Teman-teman ya Oke Jadi dia bisa Ditunda lah Seperti itu Satu lagi ada warna hitam ya Warna hitam itu Dia DOA Dead on arrival Jadi dia datang ke IGD Sedang keadaan meninggal Seperti itu ya Kita Tugas kita ngapain Kalau kayak gitu Kalau tugas kita Seperti itu ya Mengkonfirmasi Kematian saja Kita gak bisa ngapain-ngapain Masin dalam keadaan meninggal Seperti itu Nah kalau kamu jaga Di IGD yang rumah sakit Tipe A P1 itu Ada ruangannya sendiri Lalu P2 P2-nya nanti dibagi lagi P2 pedik P2 bedah P2 anak P2 opjin Seperti itu Itu nanti tugasnya Triase Lalu kalau P3 P3 biasanya di ruang Triase Seperti itu ya Jadi itu kalau rumah sakitnya Tipe A Tapi kalau rumah sakitnya Tipe B Tipe C Apalagi tipe D Tidak ada perpisahan ruangan Hanya dipisahkan dari garis-garis Sama dari tira-tire saja Seperti itu Tapi prinsip sama Dia ada pembagian Triasenya P1 P2 P3 Gak ada yang ingin tanya lagi Sebelum kita lanjut Ke next berikutnya Gak ada Dokter Mohon isin bertanya Boleh Boleh silahkan Izin bertanya dokter Kalau untuk gargling Street door Dan serak Itu apabila ditemukan begitu Bagaimana tata laksananya ya dok Tata laksananya ya Oke saya buka Word Sebentar Oke Pertama kalau dia gargling Teman-teman ya Gargling ini artinya Suara berkumur Berarti ada Air Ada air Seperti itu Nah kalau seperti ini Kita tanda-tanda Misalnya kita suction saja ya Airnya bisa darah Bisa lendir Bisa sisa makanan Atau air yang diminum Seperti itu ya pokoknya Kita suction saja Seperti itu Kalau misalnya dia Ada suara Ngorok Suara ngorok Jadi kita Pasinya kayak ada suara ngorok Tau kan ya suara ngorok ya Itu berarti lidahnya jatuh Lidahnya jatuh Berarti kita apa Kita airway manuver saja ya Airway manuver Kita bisa lakukan Head, tilt, chin, lead Kalau dia gak ada trauma Di atas klavikula ya Kalau misalnya dia ada trauma Di atas klavikula Curiga ada fraktur Di sertifikal ya Kita lakukan jauh teras saja Berikutnya Kalau misalnya dia ada Stridor Kalau dia ada Stridor Dia curiga ada Benda asing Curiga ada Benda asing Bisa jadi Dia ketolong sesuatu Atau apa Atau ada sisa makanan Mungkin Curiga ada benda asing Kalau dia terlihat Teman-teman ya Kalau dia terlihat Teman-teman bisa ambil Kalau dia terlihat Bisa ambil ya Kalau misalnya dia tidak terlihat Teman-teman ya Kalau tidak terlihat Kita mau gak mau Harus melakukan apa Mau gak mau Harus krikotiroid Krikotomi 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 itu yang apa Yang kita melubangi Di bawah tulang Di bawah krikotimi Teman-teman Kita lubangi saja Karena kan gak terlihat Gimana kita ngambilnya Seperti itu Jadi Tapi kalau bisa terlihat Teman-teman bisa ambil ya Ini tata laksana pertama Teman-teman ya Kadang di soal itu Suka nanya Tata laksana pertama apa Seperti itu ya Tata laksana pertama ya ini Tapi definitifnya Definitifnya adalah Pasangan intubasi ya Ini definitifnya Jadi kamu Lihat dulu di soal Dia nanyanya apa Tata laksana pertama Atau Tata laksana definitifnya Seperti itu ya Tapi kalau misalnya Kasus gawat darurat Pasti soalnya nanya Tata laksana pertama ya Jadi tergantung soalnya Munculnya apa Biasanya soalnya munculnya Kalau gak gargling Suara ngorok Suara stridor Seperti itu ya Oke ada yang ingin tanya lagi Tanya dok Silahkan Robby Kalau misalnya Ini apa ABC-nya jelek Terus ditambah Misalnya perdaraan masif Misalnya ya Fraktur tibia Kayak gitu kan Udah perdaraan besar gitu Itu apa yang ditangani dulu Kan sama-sama gawat Oke Sesuai urutan ABC Dan satu lagi Saya ingin menekankan ya Kamu ingat hal ini Baik-baik sampai kamu Seterusnya Fraktur di ekstremitas Tidak ada yang bikin Pasien itu meninggal ya Fraktur di ekstremitas Tidak ada yang bikin Langsung meninggal Karena apa Ekstremitas itu Ruangannya sempit Teman-teman ya Dia ruangannya sempit Jadi kalau ada Perdarahan di situ Dia volumenya Hanya segitu-segitu saja Teman-teman ya Oke Kalau kamu yang curiga Yang bahaya itu apa Fraktur di mana Jadi perdarahan yang bahaya Itu adalah Perdarahan di intrakranial Di rongga torak Rongga abdomen Sama rongga pelvis Teman-teman ya Semua perdarahan Di batang tubuh Di bagian batang tubuh ini Itu dia bisa Akumulasi blood loss Yang sangat banyak Ya seperti itu Tapi kalau dia Fraktur di ekstremitas Dan Frakturnya tertutup Teman-teman ya Dengan keterangan Frakturnya tertutup Bukan faktur terbuka Yang darah yang kocor Itu bukan ya Kalau faktur tertutup Dia nggak akan bikin Pasien itu meninggal Karena dia ruangannya sempit Jadi dia Perdarahannya Kayak bisa terlalu banyak Nah yang kita lakukan apa Yang kita lakukan adalah ABC Tetap ya Seperti itu Jadi kalau ada pasien datang Faktur tertutup Di tangan Seperti itu Atau di tibia Seperti itu ya Tetap kita menilainya A dulu B dulu Baru C dulu ya Seperti itu Kalau misalnya dia Keadanya buruk nih Keadanya buruk Tensinya rendah RWnya kamu bisa pastikan Dia clear B nya clear Tensinya rendah Karena pada arahan Kamu bisa lakukan Kocor cairan Teman-teman ya Pakai RL 20 cc Perkirukan berbadan ya Atau kamu bisa lakukan Terlalu Terlebih dahulu Seperti itu Ada yang ingin tanyakan lagi? Dokter Untuk indikasi Dilakukannya Itu basi Itu yang bagaimana ya dokter? Oke Ini basi Indikasinya ya GCS Di bawah 8 Seperti itu Yang ingin tanyakan lagi GCS di bawah Sama dengan 8 Sorry Di bawah Sama dengan 8 Atau ada Sumbatan dari tumor Teman-teman ya Kalau ada sumbatan dari tumor Atau luka bakar Seperti itu Luka bakar di wajah Itu bisa ya Tapi Nanti kita bahas di Teori-teori setelah ini Materi-materi setelah ini ya Tapi untuk Yang kamu utamkan di baik-baik GCS di bawah Sama dengan 8 Itu wajib intubasi ya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan lagi Tidak ada Oke Kalau tidak ada Kita lanjut Ke materi berikutnya Oke Jadi indikasi intubasi itu Banyak teman-teman ya Tapi secara Garis besar saja GCS di bawah 8 Nanti kita bahas di materi-materi selanjutnya Oke Berikutnya Macam-macam jenis shock Teman-teman ya Jadi ada shock hipofolemic Shock kardiogenik Shock neurogenic Shock anafilaktik Shock septic Apalagi ini dok Seperti itu Oke Jadi pasien shock di IGD Enggak semuanya shock itu Oh kurang darah Oh kurang ini Kurang itu Seperti itu Enggak teman-teman ya Yang paling sering memang hipofolemic ya Sesuai namanya Shock hipofolemic Kita tahu shock hemorajik Itu sama saja ya Itu kekurangan darah Dia Tandanya apa Tandanya dia hipotensi Taki kardi Tadinya lemah Teman-teman ya Nanti ada gradingnya Gradingnya kita bahas setelah ini ya Seperti itu Lalu ada shock kardiogenik Nah shock kardiogenik ini Dia Volumenya cukup Tapi pompanya salah Teman-teman ya Pompanya rusak Jadi jantungnya Gak bisa mompa Seperti itu Karena jantungnya gak bisa mompa Ya dia hipotensi Hagi kardi Weak pulse juga Teman-teman ya Tapi dia mekanismenya beda ya Kalau shock hipofolemic Dia pasti karena trauma Atau karena penyakit DPD Atau penyakit Pokoknya yang kekurangan cairan lah Seperti itu Tapi kalau shock kardiogenik Dia pasti ada kesalahan di pompa Dia ada liwat penyakit jantung Berikutnya shock neurogenik Nah ini yang agak tricky Ini tricky banget Dia hipotensi Tapi gak ada respon tubuh Respon tubuhnya malah tambah beradikardia Harusnya kan dia hipotensi Pasti ditemani taki kardi Hipotensi taki kardi ya Karena itu respon dari fungsi saraf kita Seperti itu Nah karena dia neurogenik Dia shocknya neurogenik Dia fungsi sarafnya rusak Jadi dia hipotensi Tapi dia beradikardi Seperti itu ya Biasanya apa? Biasanya ini pasien-pasien yang riwayat Trauma tulang belakang ya Tulang belakang Dok tapi apakah semua pasien Riwayat trauma tulang belakang itu neurogenik? Enggak teman-teman ya Seperti itu Waktu saya UKMPD dulu Pernah ada soal pengecoh teman-teman ya Dia riwayat jatuh Jatuh kena tulang belakang Seperti itu ya Jatuh kena tulang belakang Eh TTV-nya TTV-nya TD-nya 60 per palpasi Terus heart rate-nya 120 Seperti itu Nah ini kalau kita Enggak teliti Baca pemvisnya Teman-teman Enggak teliti Baca vital sign-nya Kita langsung jawab neurogenik nih Tapi neurogenik itu harus Hipotensi dan berdikardia Dan kayak gini Dia bukan neurogenik teman-teman Dia ada riwayat jatuh Kena tulang belakang Kemungkinan dia ada perdarahan Entah itu di rongga torak lah Entah itu di rongga abdomen lah Atau di rongga pelvis Seperti itu Jadi pastikan kalau neurogenik itu Dia hipotensi dan berdikardia ya Pastikan dua hal itu harus ada Berikutnya Anafilaktik Anafilaktik ini ada Riwayat pencetusnya ya Disuntik ini Disuntik obat itu Disuntik vitamin ini Disuntik Di infus obat kecantikan ini Seperti itu Pokoknya ada riwayat pencetusnya Atau habis makan ini Makan itu Seperti itu ya Tandanya apa? Dia biasanya ada hipotensi Ada tachycardia Ada deep snoo Karena dia selesai nafas Dia ada Penyempitan pembuluh darahnya Penyempitan saruna nafasnya Karena dia reaksi alergi Terus ada gatal-gatal Seperti itu ya Pokoknya reaksi-reaksi alergi lah Anafilaktik itu Oke Kalau septic Dia ada riwayat Infeksinya ya Riwayat atau Infeksi yang ongoing Atau yang ongoing Artinya sedang ada infeksi Seperti itu teman-teman ya Oke Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Bisa ya Jangan sampai salah ya Kalau ketemu soal ini Ini soalnya suka dibolak-balik Di UKMPD itu Jadi Kalau bisa baca soalnya Lengkap teman-teman ya Cepat aja Tidak apa-apa Yang penting poin-poin pentingnya Hipotensi sama TD sama heart rate-nya ya Itu jangan ketukar Eh jangan Jangan ketukar Antara jenis shock ini Ada yang ingin tanyakan? Belum ada? Kalau belum ada Kita next Nah ini Ada suatu Hal yang mirip dengan Neurogenic shock Teman-teman ya Yaitu Spinal shock Spinal shock sama Neurogenic shock Ini secara Kasat mata Teman-teman Kalau kamu baca soalnya Emang susah dibedakan Seperti itu Dia harus ada Satu pemeriksaan yang Harus dilakukan Yaitu RT Teman-teman ya Bulvokalvenus reflex Jadi kamu harus Nge-RT pasiennya Seperti itu Kalau kamu nge-RT pasiennya Dia nggak ada Cengkraman dari Otot-otot anusnya Teman-teman ya Berarti dia absen Berarti dia spinal shock Seperti itu Berarti dia medula spinalisnya Yang rusak Teman-teman ya Oke Kalau Neurogenic shock Dia bulvokalvenus reflex Dia variable Dia masih ada Teman-teman ya Dia masih ada Masih nggak Tapi kamu masih bisa merasakan Cengkramannya Dia bisa kuat Bisa lemah Tapi masih ada cengkramannya Tapi kalau kamu masukkan RT Nggak ada cengkramannya Kayak masuk ke lubang Bolong gitu aja Teman-teman ya Itu berarti dia Spinal shock Cuma dari sini saja Kita bisa membedakan Secara cepat ya Tapi secara TTV-nya Secara Klinisnya Dia Susah dibedakan Kita harus melakukan RT-nya Terlebih dahulu ya Penyebabnya juga bisa sama Bisa karena jatuh lah Bisa karena rewet trauma Tulang belakang Seperti itu Biasanya kalau disoalukan PPD Dia maininnya disini ya Di RT-nya Ada yang ingin tanyakan Ada Nah ini dia ya Klasifikasi shock Teman-teman Klasifikasi shock ini Sudah 2 periode ini Saya nggak pernah lihat soalnya ya Tapi Jangan nggak dipelajari Tetap dipelajari ya Karena ini penting Untuk menentukan Nanti kamu jaga IGD Berapa cairan yang harus kamu berikan ya Jadi Jari-jari perdarahan Itu kita bedakan Jadi kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 1 Dia ini blood lossnya kurang lebih sekian ya Ini kurang lebih Nggak pasti Nggak pasti Kurang lebih Tandanya apa Dia BP-nya normal Tapi Mana nih Pulse rate-nya Dia juga masih normal Dia hanya teriwayat Perdarahan saja Seperti itu Nah kalau kelas 2 Dia BP-nya masih normal Tapi ininya Pulse rate-nya dia di atas 100 Seperti itu ya Jadi dia ada riwayat perdarahan Terus kamu raba nadinya Nadinya cepat Tapi tensinya normal Seperti itu ya Berarti dia sudah ada kompensasi Jadi tubuhnya untuk Menaikan tekanan darahnya Nah kelas 3 Ini baru yang decrease Teman-teman ya Dia baru yang decrease Dia pulse rate-nya bisa sampai 120 Di atas 120 ya Oke Bedanya dengan kelas 4 ini apa dok Oke Kelas 4 ini dia ada ini Penurunan kesadarannya Dia sudah confuser Sudah lethargic Bahkan dia sudah Benar-benar nggak sadar ya Seperti itu Kalau kamu ngerabah Blood pressure-nya Biasanya dia 60 per palpasi Pokoknya per palpasi Jadi dia stoliknya nggak terabah ya Seperti itu Itu pasti sudah kelas 4 ya Tapi kalau kelas 3 Dia masih bisa terabah Palingan 90 per 60 80 per 50 Seperti itu Teman-teman ya Tapi kalau dia sudah per palpasi Itu sudah Kelas 4 pasti ya Dan dia Kalau sudah kayak gini Pasti pasiennya sudah nggak Komposmentis Pasti sudah nggak ya Dia pasti Kletargi Kletargi ke bawah lah Ada ingin tanyakan Ini suka dimainin Di soal UKMPD sih ya Tapi Zaman-zaman dulu ya Zaman sekarang ini Jarang sih dikeluarkan Tapi jangan dikali belajari Oke Nggak ada Kalau malu lewat Kopon mic Nggak apa-apa Lewat chat Nanti kita baca Kalau nggak ada Kita masuk ke subdivisi yang pertama Beda Torak Kardiofaskular Oke jadi Di benda torak ini Kamu harus bisa Mengassessment Pasien itu Yang inspirasi normal gimana Ekspirasi normal gimana ya Yang wajib kamu ketahui Adalah Saat dia Ekspirasi-ekspirasi Pergerakan dinding dada Itu harus sama ya Seperti itu Jadi kamu Nilai pergerakan Dinding dadanya Nilainya dari mana dok Dari ujung kaki Teman-teman ya Jangan dari samping gini Kamu nolai dari samping gitu Nggak teman-teman ya Kamu nilainya dari ujung kaki Pasiennya Seperti itu Jadi pergerakan dinding dada kiri Kanannya Harus sama ya Ekspirasi-ekspirasinya Karena dua hal ini Bisa menentukan Diagnosis dengan sangat cepat Teman-teman ya Seperti itu Dan menyelamatkan nyawa Satu lagi Oke berikutnya Kita bahas dulu Yang paling ringan Yaitu choking Teman-teman ya Oke Choking ini Intinya Teman-teman ya Intinya Kamu Bedakan Dia ini sadar Apakah sadar Teman-teman ya Seperti itu Kalau misalnya dia Unconscious teman-teman ya Pasien yang nggak sadar Kamu harus lakukan RGP ya RGP seperti biasa Kalau dia sadar Conscious Tapi dia berusaha ingin mengeluarkan Tapi nggak bisa Kamu lakukan pertama ya Pertama itu Back blow Back blow terlebih dahulu Kamu pukul punggungnya ya Yang kuat Pukul seperti itu Jangan dipukul pakai Begini Nggak ya Tapi di Di Begini Yang kuat Seperti itu ya Kalau 5 back blow Nggak mempan Balik lagi ke abdominal thrust Eh Pindah ke abdominal thrust Teman-teman ya Yang ini ya Atau namanya Hamlet's maneuver Kamu teken Posi tangannya Seperti ini Jempolnya Seperti ini Teman-teman ya Kamu teken Di ulu hatinya Tapi sambil Naikin ke atas Seperti tekennya ya Seperti ini Terus kalau misalnya Masih nggak keluar Gimana dok Masih nggak keluar Kamu ulangi lagi Teman-teman ya Ulangi terus Selama itu Pasiennya sadar ya Nanti tiba-tiba Di tengah jalan Pasiennya nggak sadar Kamu pindah ke RGP Udah gitu aja Teman-teman ya Kalau misalnya Dia masih bisa ngomong Masih bisa batuk Dengan jelas Dengan mudah Seperti itu ya Kamu Encorek untuk batuk aja Disuruh batuk-batuk aja Seperti itu Tapi biasanya Kalau pasien-pasien Keselek Sampai dia nggak bisa Ngapa-ngapain Itu baru Kita butuh pertolongan ya Nah Kalau pediatrik Beda teman-teman ya Kalau pediatrik Ada yang pakai chest thrust Ini teman-teman Ada yang pakai chest thrust Dok Kapan pakai chest thrust Kapan pakai yang Back blow Seperti ini teman-teman ya Eh sorry Back blow Chest thrust sama abdominal Abdominal yang ini Abdominal thrust ya Ada yang Dipakaiin Center yang pakai ini Ada center yang pakai ini Seperti itu Jawabannya simple Teman-teman ya Bisa nggak kamu Gendong anak itu Seperti ini Kalau anak itu Sudah sebesar ini Kamu gendong dia Seperti ini teman-teman ya Jatuh dia Teman-teman ya Seperti itu Jadi ada yang bilang Di bawah setahun Ada yang bilang Di bawah dua tahun ya Intinya teman-teman ya Kalau kamu masih Bisa gendong anaknya Seperti ini Kamu boleh chest thrust ya Tapi kalau anaknya Sudah sebesar ini Kan nggak mungkin Kamu gendong kayak gini ya Dia jatuh Kamu nggak kuat megangnya Seperti itu Tapi kalau kayak Sudah sebesar ini Ya pakainya Abdominal thrust ya Tapi kalau masih bisa Kamu gendong Pakai satu tangan Seperti ini Kamu pakai chest thrust ya Seperti itu Langkahnya sama Lima back blow Lima thrust ya Seperti itu Masih nggak mempan juga Diulangi terus Sampai dia keluar ya Kalau dia unconscious Baru pindah ke RGP Ada yang ditanyakan lagi? Oke gampang ya Nah berikutnya kita bahas Deadly thorax ya Jadi ada six deadly thorax Yang pertama adalah Pneumonia Teman-teman ya Oke Pneumonia ini Eh pneumonia Sorry Saya baca Pneumotorax Oke Pneumotorax ini Dia ada rongga udara Di pleuranya Teman-teman ya Jadi rongga pleura itu Aslinya nggak ada udara Tapi dia ada udara Di rongga pleuranya Nah Pneumotorax dibagi tiga ya Close pneumotorax Open pneumotorax Sama tensi pneumotorax Yang paling-paling Membahayakan Yang mana dok? Yang paling-paling Membahayakan Tensi pneumotorax ya Ini paling membahayakan Ini kalau kamu Nggak tetap laksana Dalam hitungan menit Pasiennya bisa meninggal ya Seperti itu Kalau tensi pneumotorax Dia ini udaranya bisa masuk Tapi nggak bisa keluar Seperti itu ya Kalau open pneumotorax Dia ada celah terbuka Jadi dia ada luka terbuka Dengan kasat mata Kamu langsung bisa melihat Paru-parunya Seperti itu ya Itu berarti ada luka terbuka Open pneumotorax Tanda pastinya gimana Kamu secara kasat mata Bisa langsung melihat Parenkim paru-parunya Seperti itu ya Oke Berikutnya Close pneumotorax ya Close pneumotorax ini Memang dia Gawat teman-teman Memang dia gawat Tapi masih ada beberapa waktu Beberapa jam Seperti itu Tapi kalau nggak kamu Tata laksana Dia bisa berevolusi Menjadi tension pneumotorax Seperti itu Kalau close pneumotorax Dia udaranya Nggak ada luka dari luar Dia ada robekan spontan saja Seperti itu ya Dia ada robekan spontan Di paru-parunya Terus dia udaranya bocor Dari paru-parunya keluar Seperti itu Kalau kamu nggak tata laksana Segera close pneumotorax ini Dia bisa jadi ke Tensi pneumotorax Seperti itu Oke Sudah dibahas Nah Tertalasannya pneumotorax sekarang ya Tertalasannya pneumotorax Pertama kita akan bahas Yang open Teman-teman ya Yang open terlebih dahulu Oke Karena dia ada luka terbuka Kita tutup aja Teman-teman ya Kita tutup aja Masalahnya nutupnya Nggak boleh asal nutup Teman-teman ya Oke mungkin disini Ada teman-teman yang Dari luar negeri Yang ada pasti disini Mungkin ada Perbedaan dari cara Menutup lukanya Teman-teman ya Oke Kalau di luar negeri Teman saya di Cengkung Waktu itu ada Barang sama saya Koas Dia menutupnya Nggak pakai plaster ini Sudah teman-teman ya Dia ada satu Penutupnya yang sudah Ventil yang bagus Teman-teman ya Seperti itu nanti Ditutup disini bisa ya Tapi karena negara kita ini Masih terbatas Di Di sarana Teman-teman ya Masih terbatas di sarana Ya sudah kita pakai plaster Plaster nutupnya ya Oke nutupnya gimana dok Kita pakai Plaster tiga sisi namanya ya Bisa tiga sisi Bisa kamu sisain sedikit Ini boleh ya Intinya Pokoknya dia ada Nyisain satu lubang terbuka Seperti itu Atau satu sisi terbuka Kenapa harus disisakan Satu sisi terbuka ini dok Kenapa harus disisakan Sisi terbuka ini Prinsipnya seperti ini Teman-teman ya Sisi terbuka itu Untuk udara Dari dalam rongga pleura ini Untuk keluar teman-teman ya Jadi dari udara disini Dia bisa keluar Tapi Udara dari luar Gak bisa masuk Seperti itu ya Itu prinsipnya Jadi Katup satu arah Seperti itu intinya Nah kalau yang di luar negeri tadi Makenya sudah bukan Tiga sisi ini Dia sudah pakai Satu alat teman-teman ya Yaitu kayak ventil Jadi bener-bener Bisa dipasang disini Dan dia Bisa jadi katup satu arah Seperti itu ya Itu yang bagus teman-teman ya Itu yang idealnya Tapi kalau gak ada Sudah kita pakai Plaster tiga sisi Seperti itu Berikutnya kita Tension penemotorak Tension penemotorak Gimana tata laksananya Seperti itu Karena dia Tension teman-teman ya Dia tension Kita harus cepat mungkin Mengeluarkan udara Yang terperangkap disitu Jadi kita tusuk saja Pakai apoket Atau pakai IV katheter Yang paling besar nomornya Kita tusuk aja Ditusuknya dimana dok Di iga kedua Linea midclavicularis Sebelah kiri atau kanannya Tergantung Mana yang Mengalami penumpukan udara Seperti itu Nah itulah Kenapa tadi saya bilangnya Penting untuk menentukan Mana dada yang mengembang Sama mana yang tidak Seperti itu teman-teman ya Kamu lihat mana dada yang tertinggal Nah dada yang tertinggal itu Itulah dada yang mengalami kelainan Seperti itu ya Kamu tinggal melakukan perkusi Dia ini Hipersonor Atau dia Redup Seperti itu Kalau dia hipersonor Berarti dia tension Pernemotora Kebanyakan udaranya Tapi kalau dia redup Berarti ada cairan Atau ada darah disitu Nah kita tusuknya di ICS-2 Linea midclavicularis Teman-teman ya Kenapa ICS-2 dok Dan kenapa linea midclavicularis Karena kalau pasien itu Dalam keadaan berbaring ya Pasien dalam keadaan berbaring Seperti itu Nah tempat paling tinggi Itu adalah ICS-2 ya Karena kan udara sifatnya Naik ke atas Seperti itu Itulah kenapa kita tusuknya disini ya Kita pasang Kita tusuk Dia pakai IV catheter Seperti itu Itu tata laksana awal ya Namanya Middle thoracocintesis Ini nama tata laksananya ya Seperti itu Oke Berikutnya penemotorak Nah kalau dia penemotorak Kita harus pasang Ini WSD teman-teman ya Water seal drainage ya Dan ini adalah tata laksana Definitif dari tensi penemotorak ya WSD seperti itu Jadi tata laksana ini adalah Tata laksana awal Yang menyelamatkan nyawa ya Seperti itu Berikutnya Untuk selanjutnya Kamu jangan biarkan si Si apa itu Si Si Kateder itu Nyambung disitu Jangan dibiarkan tertutup terbuka Gini nanti dia jadi open penemotorak Teman-teman ya Jadi setelah dia kempes Kamu sambungkan dia ke WSD Seperti itu Kalau kamu bisa masang WSD dari ICS5 mah Gak apa-apa Teman-teman ya Bagus Tapi kalau kamu gak bisa masang Dari ICS5 Kamu gak bisa melakukan Operasi minornya Kamu bisa pasang dari sini ya Kamu sambungkan dia ke Water seal drainage Seperti itu Nah Apa itu dok water seal drainage Ya Oke Saya gambarkan yang satu botol saja Teman-teman ya Karena skema satu botol ini Teman-teman wajib bisa Nanti saya save dulu Oke Jadi water seal drainage Itu intinya Sesuai namanya Water Water seal Teman-teman ya Water seal Berarti dia Dikunci oleh Water ya Oleh air Oke Pertama kita pakai Kita belajar yang satu botol dulu aja Teman-teman ya Karena yang tiga botol Itu agak susah Oke nanti yang tiga botol Kamu pelajari dia Di Ini ya Di Workshop ATLS Teman-teman ya Jadi kamu gak perlu khawatir Yang wajib kamu bisa sekarang Ada yang satu botol Oke Sorry gambarnya jelek Bentar ya Bentar teman-teman ya Sorry gambarnya jelek Nah Oke Anggaplah ini Ini sedotannya teman-teman ya Jadi botolnya Ada dua sedotan Satu yang di bawah permukaan air Teman-teman ya Kalau gak salah dua sentimeter di bawah permukaan air Satu lagi yang ada di atas permukaan air Teman-teman ya Nah Ini WSD nya Ini selang WSD Ini selang apa tuh Selang dari 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 Parenting pasiennya teman-teman ya Nah ini nyambungnya ke yang mana Ini nyambungnya ke sini ya Yang selangnya Yang pipanya nyambung di bawah air ya Seperti itu Nah Fungsinya kenapa sih Nyambungnya di bawah air seperti ini Dia fungsinya Biar udara dari sini Gak masuk ke dalam sini teman-teman ya Jadi dia dikunci oleh Air Dan karena dia di sini ada air Dia udaranya bisa keluar yang ada di sini Jadi kalau dia tarik nafas Sembusin nafas Dia ada udara keluar Seperti itu Nanti di sini akan ada bubble ya Seperti itu Jadi udaranya bisa keluar Tapi udaranya gak bisa masuk Inilah fungsi WSD Nah Apa sih yang perlu dipantau dari WSD itu dok Yang perlu dipantau teman-teman ya Jadi kamu gak asal Asal ngelapor aja ke konsulen ya Isin dok Isin lapor dok Pastinya dipasang WSD Seperti itu ya Gak kamu asal lapor aja Kamu harus bisa membaca WSD-nya Seperti itu Yang pertama adalah Bubble-nya Bubble-nya ini muncul Saat dia ekspirasi Atau saat inspirasi Seperti itu ya Atau saat kedua-duanya Seperti itu Kalau dia munculnya saat inspirasi sama ekspirasi saja Berarti lubangnya gak terlalu besar Teman-teman ya Dia lubangnya gak terlalu besar Tapi kalau dia munculnya saat Saat kedua-duanya Saat inspirasi dan saat ekspirasi Nah itu berarti lubangnya besar ya teman-teman ya Berarti itu bisa kita rujuk ke senter yang lebih tinggi Untuk dilakukan Torakotomi Seperti itu Karena dia lubangnya terlalu besar Seperti itu Berikutnya Apakah bubble ini muncul saat dia Force expiration Seperti itu ya Force expiration itu seperti apa Kamu sudah pasangnya batuk Pak, batuk, pak Dan saat dia batuk Keluar gak bubble-nya Seperti itu ya Selama masih ada bubble Berarti masih ada yang bocor di paru-parunya Yang kedua Produksinya teman-teman ya Produksi ini apa Produksi ini perdarahannya yang disini teman-teman ya Jadi kuardarannya berapa banyak Seperti itu Kalau yang produksi sih Kalau dia satu botol gini Rancu teman-teman ya Makanya enakan pakai tiga botol ya Tapi tiga botol nanti kamu pelajari itu Di ATLS teman-teman ya Berikutnya yang ketiga adalah Undulasi Undulasinya kamu lihat disini Jadi disini kan ada Biasanya sih Kalau kita Kita pasang ini Kita sediakan sisa air disini teman-teman ya Nah Selangnya gak sependek ini Selangnya nanti ada yang Bentuknya melingkar seperti itu teman-teman ya Ini hanya skema saja ya Nah nanti kamu lihat undulasi diselangnya Dia bener gak undulasinya Seperti itu Kalau dia ada undulasi Naik turun-naik turun Berarti posisi WSD nya bener teman-teman ya Posisi selangnya Di dalam peleura ini bener Tapi kalau dia gak naik turun Berarti posisi selangnya salah ya Mungkin dia bisa bergeser Atau mungkin dia bisa lepas Berikutnya yang kamu pantau adalah Sambungan ini teman-teman ya Sambungannya Ya adakah infeksi disini Ada gak Tanda-tanda Selangnya lepas Seperti itu ya Jadi kamu pantau ya Jadi empat ini harus kamu pantau ya Seperti itu Kalau di luar negeri ya Kalau di luar negeri Pakainya Redax Sudah ya Redax itu Water seal drainage Yang sudah bener-bener Bagus Yang cuma satu box saja Tapi fungsinya sudah kayak Tiga botol Seperti itu ya Di Indonesia yang masih Yang pakai Redax itu Di kota-kota besar Tapi kalau di rumah sakit Rumah sakit di daerah Itu jarang yang pakai Redax ya Karena itu harganya mahal Kalau di rumah sakit di daerah Masih pakai satu botol Seperti ini ya Rumah sakit daerah Di luar pulau Jawa ya Kalau RSUD di pulau Jawa Mas sudah maju-maju semua Oke ada yang ingin tanyakan Masalah WSD Oke gak ada Kalau gak ada Kita balik lagi Ke slide Nah hematotorak Hematotorak ini Yang saya bilang tadi teman-teman Hematotorak ini sama Kayak penemotorak Tata lasananya Cuma bedanya Dia ada Ada darah Tetap pasang WSD ya Kalau hematotorak Kamu gak bisa Pasang hidratorakosintesis Kamu harus melakukan WSD Cito Teman-teman ya Nah ini Kapan sih kita lakukan Pembukaan Torakotomi Torakotomi itu Rongga dananya dibuka Untuk operasi Cito Oleh spesialis BTKV Seperti itu ya Kapan kita lakukan Torakotomi Pertama ini Bedaranya lebih dari 1500 cc darah Teman-teman ya Seperti itu Kalau lebih dari 1500 cc darah Itu kita bisa langsung Rujuk ke senter Yang ada BTKV-nya Seperti itu Yang ketiga Kecepatan berdarahan 200 cc per jam Selama 2-4 jam Seperti itu Jadi kalau misalnya Dia 1 jam pertama nih 1 jam pertama Dia darahnya terkumpul 200 cc dari produksinya 1 jam Eh jam kedua Dia terkumpulnya Jadi totalnya 400 Seperti itu Jadi ini nambah 200 Jam ketiga Dia nambah Tiba-tiba jadi 700 Berarti dia nambah 300 Seperti ini ya Nah yang kayak gini Ini tetap dirujuk Teman-teman ya Meskipun kalau di jumlah Ini belum sampai 1500 Tapi dia jumlah Pertambahan perdarahannya Sudah lebih dari 200 cc per jam Seperti itu Selama 2-4 jam Jadi kita Harus sudah merujuknya ya Jangan nunggu dia Darahnya banyak Baru kita rujuk Nanti habis di jalan Berikutnya Kondisi klinis pasien Tidak membaik Jadi sudah berhari-hari Dipasang WSD Tapi dia Si bubble tadi Tetap bukanya Pas saat Inspirasi ekspirasi Seperti itu Jadi itu pertimbangan Torakotomi Jangan-jangan lubangnya Terlalu besar ya Jadi harus ditutup Dengan operasi Ada yang ingin tanyakan? Belum ada? Kalau belum ada Kita next ke Kardiak tamponade Ini 6-dent Ini 6-dent Torak yang berikutnya Yaitu Kardiak tamponade Kardiak tamponade ini Dia di perikardiumnya Ada penumpukan cairan Bisa darah Bisa cairan sirosa Apa aja lah Pokoknya penumpukan cairan Yang mengganggu Fungsi pompanya ya Dia ada namanya Triasbeck Jadi ini Di soal KMPD Ada ya Triasbeck ini Pertama adalah Hipotensi Yang kedua adalah Jugular venus distension Jadi vena jugularisnya Dia meningkat Atau JVP-nya meningkat ya Yang ketiga adalah Muffle heart sound Muffle heart sound Ini suara jantung menjauh ya Sekali kamu dengar Muffle heart sound Semua hidup Kamu gak bakal lupa ya Oke Dulu saya saat koas Pernah dapet Dua pasien yang Muffle heart sound Ditunjukin sama konsumen saya Sebener-bener disuruh denger Jadi sekali kamu Dengar suara Muffle heart sound Semua hidup Kamu gak bakal lupa Karena suaranya Bener-bener Kaskali suaranya Seperti itu ya Oke Ini trias back ya Jadi kalau ada trias back Di soal Kamu langsung aja Diagnosis itu Kardiak tampon ada ya Distended JVP Muffle heart sound Sama hipotensi Atau suara jantung menjauh ya Muffle heart sound Oke Sudah Nah Tata laksananya gimana dok? Tata laksana sementara Ini teman-teman ya Tata laksana sementara Ini tata laksana awal Yang menyelamatkan nyawa Yaitu kita lakukan Perikardiosentesis Dengan USG guide ya Dengan panduan USG Oke Dok Kalau misalnya gak ada Panduan USG gimana? Ya Harus dengan tenaga terlatih Teman-teman ya Minimal sudah ikut ATLS Jadi Kalau seduluh saya diajarinya Saya belum pernah melakukannya Teman-teman ya Karena Sampai saat ini Pasien yang Kali ketamponan itu Sangat jarang ditemukan Teman-teman ya Jadi kamu lakukan dari Jadi kamu rabah Prosesus si poideus Teman-teman ya Kamu rabah Prosesus si poideus Kamu rabah disitu Habis itu Tangan satunya lagi Tangan sebelah Satunya lagi Kamu pegang Di bawah Skapulanya Di bawah skapulanya Di skapulanya kiri Teman-teman ya Di margo bawahnya ya Di angur skapulanya Kamu tahan tanganmu disitu Berikutnya Kamu Arahkan jarumnya Kira-kira Kira-kira Mengarah ke tangan Kamu yang satunya lagi Seperti itu ya Kira-kira Nah karena Kira-kira inilah yang Melakukan adalah Tenaga yang terlatih Teman-teman ya Seperti itu Inilah kenapa IGD-IGD Minta dokternya Sudah melakukan ATLS Teman-teman ya Sudah ada sertifikasi ATLS Oke Nah nanti Masukkan pelan-pelan Baru Bisedot darahnya Seperti itu Tata laksana Definitifnya apa Definitifnya adalah Perikardiotomi Teman-teman ya Harus dilakukan oleh Perikardiotomi Emergency Dilakukan oleh Spesialis PTKV ya Seperti itu Ini definitifnya Tapi Melakukan perikardiotomi Harus nyiapin OK Nyiapin Anastasinya Seperti itu ya Kepasannya keburuk Meninggal duluan Seperti itu Itulah kenapa Membutuhkan Tata laksana sementara Dengan perikardius sintesis Dengan USG Guide Teman-teman ya